assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan alulis channel teman-teman di video kali ini saya bakalan reaction apa namanya video wanita cantik dia butah terus dia diperkosa oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab teman-teman oke mau tahu videonya seperti apa kita intro dulu boom ya oh my grind all day gonna make a million sunday some day you know I'm in the battle when I ride this way put me in the ground when I bite this game or bitch I'm an animal eating these rappers I swear I'm a cannibal bat Oke teman-teman sebelum itu kalian yang baru bergabung di channel alulis ini kalian subscribe kalau kalian tidak subscribe berarti saya yang subscribe like share comment request teman-teman Oke mau tahu videonya seperti apa langsung saja ya sedang belanja selamat menikmati ternyata dia buta tetapi dia juga punya kelebihan ya teman-teman Não dia memperhatikan lingkungan sekitar oh my god dia memperhatikan lingkungan sekitar dia memperhatikan lingkungan sekitar dia memperhatikan lingkungan sekitar yang ini ya sergila dia mencari tahu apa namanya menyelidiki menyelidiki tersangka ini oh sepertinya ini tersangkanya tersangkanya sudah di ketemu malas cabut dia hanya mencuri celana dalam yang berumur 10 tahun oh bukan bukan yang ini oh ternyata yang ini ternyata tersangkanya ini teman-teman ini pelaku mau perkosa dobol-dobol bahara bahara terima kasih jangan kohonan kamu dapat kamu dapat Tuhan kamu dapat Tuhan kamu dapat saya tidak saya minta saya saya tidak saya saya baik saya 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 kami saya saya so they look pretty different Ada tanda-tanda mencurigakan ya Tanda-tanda mencurigakan ya Laki-laki sudah takut Langsung ditangkap Pelakunya sudah diketemui Sedih juga nih sebenarnya Serih juga teman-teman ya Kita jangan melihat orang yang catat cacat Yang khususnya itu orang-orang buta Apalagi dalam kasus ini Mereka punya kelebihan teman-teman Misalnya dia membeli terus Kembalian uangnya itu dikasih tidak sesuai Dia bisa tahu Dan apa namanya Dari video ini Walaupun orang yang memperkosa dia Itu dia tidak bisa melihat Tetapi dia bisa mencium baunya Tapi bau yang kemudian dipakai Bubuk ikan tadi itu Bisa ditembak oleh dia Bahwa itu hanya jebakan Tetapi sentalnya si pelaku ini Tidak dicuci bersih sehingga Sampai di toko Dia dapat mencium Bau tersebut teman-teman Oke itu semoga menjadi Apa namanya Pelajaran untuk kita semua Semoga kita terus Apa namanya Positif Jangan sampai Kita tidak bisa melawan nafsu Maka nafsu akan membunuh kita Teman-teman Oke Subscribe Kalau kalian tidak subscribe Saya akan subscribe sendiri channel ini Like, comment, request Dan share Teman-teman Oke Selamat nisih Sampai ketemu lagi dengan video reaksi saya selanjutnya Bye Pum Terima kasih.